Halo semuanya kembali lagi bersama saya kucyki gaming di video kali ini kita akan mencoba mode offline di update terbaru ya Nah kemarin saya tuh bisa ya mode offline dan lancar ya Nah di sini kita akan mencoba lagi apakah masih bisa atau tidak Nah tidak usah lama-lama langsung saja kita ke tutorial ya Nah di sini saya akan keluarin ya keluarin game mobile Legends nya lalu kita akan hapus seperti ini lalu kita akan matikan wifi atau data terlebih dahulu Nah setelah mati di sini kita akan coba masuk ke mobile Legends ya apakah bisa atau tidak nah disini muntun 10 tahun sekarang ya di depannya Nah di sini kita tunggu ya kalau tulisannya menghubung terus berarti kita tidak bisa tetapi kalau loading nah berarti bisa Nah di sini kalian bisa lihat sendiri ya di sini menghubungkan ke server tidak ada perubahan berarti ini sudah tidak bisa ya mode offline nya Nah di sini kita akan coba di cara pertama Nah di sini kita akan keluarin dulu ya kita keluarin dan kita hapus nah di sini kita menggunakan namanya jarchiver ya aplikasi Nah ini bisa download di playstore Nah di sini kita masuk ke dalam aplikasinya selanjutnya kita pilih Android ya Android lalu pilih data Nah di sini kebawah cari namanya kom.mobile Legends Nah kita cari Nah seperti ini lalu klik file ya file lalu Dragon Dragon 2017 Nah setelah itu kita pilih aset ya Nah di sini kita kebawah cari namanya fashion ya Nah seperti ini fashion Nah di sini kita hapus aja versi nya ya kita hapus version ya Nah di sini kita hapus lalu klik ya seperti ini Nah selanjutnya kita Nyalakan data kembali ya kita data kembali selanjutnya baru kita masuk ke dalam game mobile Legends nya kembali nah ini otomatis seperti ini ya seperti update lah ya Nah ini tenang tidak download data ya jadi cuman di awal saja Nah di sini kita langsung masuk ke dalam lobby nya saja ya Hai Nah di sini saya sudah masuk ke dalam mobile Legends kembali ya Nah setelah masuk selanjutnya di sini kita keluarin ya kita keluarin lalu kita hapus seperti ini Nah selanjutnya di sini kita matikan WiFi atau data dan kita akan mencoba ya mencoba mode offline nya apakah berhasil atau tidak Nah di sini kita masuk ke dalam mobile Legends Nah di sini cara yang pertama kalau tidak berhasil kita coba cara yang kedua Nah di sini kita tunggu apakah menghubungkan atau tidak Nah seperti biasa di sini kalau menghubungkan berarti tidak bisa berarti di cara pertama kita tidak bisa Nah ini cara pertama ada yang bisa ada yang tidak ya Nah di sini berarti tidak bisa ya Nah di sini kita keluarin ya kita keluarin lagi dan kita coba cara yang kedua Nah di cara kedua di sini kalian masih menggunakan Garchiver Nah di sini kita masuk ke dalam aplikasinya lalu kita pilih namanya Android ya lalu pilih data Nah setelah itu kalian cari kom.mobile Legends Nah di sini kom.mobile Legends disini kalian tekan yang lama ya tekan yang lama lalu kalian disini ubah nama Nah di sini kalian tambahkan angka bebas berapa saja ya Nah di sini contoh adalah 325 lalu klik OK saja Nah setelah di backup ini di backup ya datanya jadi aman kalau dihapus Nah setelah di backup seperti ini ini selanjutnya mobile Legends nya kalian hapus saja kalian hapus seperti ini uninstall ya Nah ini tenang datanya sudah di backup ya Jadi kalian ikutin tutorial ya biar datanya tidak hilang Nah setelah sudah di backup lalu kalian masuk ke dalam Playstore lalu nah di nyalakan di nyalakan wifi dulu ya nyalakan wifi atau data ya selanjutnya cari mobile Legends mobile Legends Nah di sini kalian download ya kalian download mobile Legends nya Nah di sini saya install mobile Legends nya terlebih dahulu Hai Nah setelah kalian sudah install selanjutnya disini kita lihat ya di sini kalian harus ada tuliskan tulisannya tulisan mainkan dan uninstall saja ya tidak ada update jadi ini update terakhir Nah setelah sudah di sini kalian baik saja ya kalian baik Nah di sini kalian jangan masuk ke mobile Legends terlebih terlebih dahulu tapi kalian balikan data backup an yang tadi ya Nah di sini caranya kalian masuk ke dalam jarchiver ya lalu kalian pilih Android lalu pilih data Nah di sini kalian kebawah cari namanya com.mobile Legends Nah di sini kalian tekannya lama lalu klik ubah nama Nah di sini angkanya kita hapus dan kalian ganti seperti semula ya com.mobile Legends lalu kita klik OK lalu klik back saja Nah selanjutnya baru kalian masuk ke dalam game mobile Legends Nah di sini kalian masuk dulu login dulu ya sampai masuk ke dalam lobby Nah setelah lobby baru kita akan coba mode offline nya lagi Hai Nah di sini saya sudah masuk ke dalam lobby mobile Legends lagi ya Nah di sini kalian harus tunggu itu sampai mengecek resource selesai ya Nah di sini kita tidak download data ya Jadi kalian kalian harus Hai selesaikan resource dulu ya sampai seperti ini Nah setelah sudah baru kalian klik Hai back ya atau klik tombol home layak keluar mobile Legends nya Nah setelah itu kita coba matikan data ataupun WiFi ya Nah di sini kita akan coba mode offline di mobile Legends nya kembali Nah di sini saya sudah juga matikan WiFi nya ya Nah di sini semoga saja langsung bisa mode offline nya Nah di sini kita lihat apakah bisa atau tidak Nah di sini masih menghubungkan ke server ya berarti belum bisa Nah di sini kita akan coba cara ketiga kalau masih tidak bisa seperti ini Nah di sini kita akan coba lagi ya cara yang ketiga Hai nah selanjutnya di sini untuk cara yang ketiga ya Nah di sini kita masih menggunakan di archiver ya Nah di sini kita masuk ke aplikasinya lalu kalian masuk ke bagian Android ya Android lalu ke data Nah di sini kalian cari namanya kom.mobile Legends kembali Hai Nah setelah itu di sini kita klik file lalu klik Dragon tahun 2017 Nah di sini ada offline mode ya folder tapi kalau bagi kalian tidak ada kalian skip saja yang ini ya Nah kalau ada di sini offline modenya di sini kalian tekan yang lama lalu klik hapus seperti ini lalu klik ya Nah setelah sudah di sini kalian back saja lalu kalian masuk kembali ke dalam game mobile Legends nya Nah di sini kita tunggu sampai loadingnya selesai Hai Nah setelah kalian sudah masuk ke dalam lobby selanjutnya masuk ke bagian pengaturan ya Nah setelah ke pengaturan di sini kalian klik namanya deteksi jaringan Nah di sini kalian klik namanya perbaikan konten di bawah deteksi jaringan Nah di sini kita klik mulai ya Nah ini tujuannya menghapus bagian atau file-file yang korup atau rusak Nah di sini kita langsung saja klik mulai mulai ya Nah di sini kalian tunggu sampai 100% ya Nah di sini kita akan skip videonya biar cepat Hai Nah setelah sudah selesai ya 100% selanjutnya di sini kita keluarin saja klik tombol home lalu kita hapus ya kita hapus seperti ini nah setelah itu di sini kita matikan data atau wavy ya Nah kita matikan lalu kita masuk kembali ke dalam game mobile Legends Nah di sini kita lihat apakah bisa atau tidak di caranya ini kalau tidak bisa juga di sini saya ada file ya file ini semoga saja bermanfaat Nah di sini kita tunggu sampai ini selesai Nah ini masih menghubungkan ke server ya Nah ini berarti masih belum bisa Nah di sini kalian klik tombol home saja ya klik di tombol home lalu kalian masuk ke dalam jarchiver kembali Nah di sini ada saya ada file yang namanya offline mode ntar kalian download saja di link deskripsi atau di pin comment Nah di sini kita klik tekan yang lama lalu klik salin lalu klik namanya alarm ya lalu el alarm pokoknya klik ya bagian atas lalu klik memori perangkat Nah setelah itu kalian klik bagian Android lalu ke data lalu ke bawah cari namanya komp titik mobile Legends Nah setelah itu kalian masuk ke file lalu Dragon 2017 ya setelah itu kalian pastikan disini Nah setelah dipastikan disini nah disini mobile Legends jangan sampai keluar ya kita masuk lagi ke dalam mobile Legends nah otomatis langsung membuat deh langsung game loading ya game loading Nah kita tunggu Nah kita tunggu apakah bisa ya ini datanya mati ya datanya mati nah game loading kita tunggu selesai ya nah nah otomatis tidak dapat menghubungkan ke server apakah Anda ingin memasuki mode offline nah berarti langsung bisa ya menggunakan file tersebut nah disini kita langsung bisa nah disini bisa ya tetapi tetap mode berawal dan grafik masih tidak bisa ya bisanya pelatihan AI dan klasik saja nah disini kita akan coba kembali ya kita hapus lagi lalu matikan data Nah sudah ya Nah disini kita masuk lagi ke dalam mode offline mobile Legends ya Apakah bisa atau tidak Nah kalau misalnya agak lama kalian tunggu saja nah disini ya emang agak lama sekarang loading awalnya ya seperti ini nah disini masih menghubungkan ke server nah disini kalian tunggu saja lah ya sampai ini selesai seperti itu mungkin ini agak ngebak sekarang ya Nah disini kita tunggu saja sampai selesai ya Hai nah disini memang ternyata lama ya sekitar saya menunggu tuh hampir satu menit satu menit kurang ya dari dari game loading sampai dari yang sebelumnya sampai game loading nah otomatis langsung bisa ya Nah ini tanpa menggunakan data nah disini bisa ya Nah ini kalian coba cara satu-satu ya jadi ternyata agak lama ya agak lama di bagian loadingnya jadi kalian tunggu sekitar satu menit kurang kalau tidak bisa menggunakan cara yang pertama yang kedua dan yang ketiga ya semoga saja cara ini berhasil ya karena sekarang di loading screen loading screennya tuh agak lama atau agak ngebak ya beda seperti yang dulu nah cukup sekian video dari ini bye